Oke guys kita bersama sekali lagi di channel ini terima kasih atas sokongan anda semua yang sudah subscribe channel ini saya ucapkan terima kasih dan yang baru di channel ini jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notification nya agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru thank you guys Sebelum tu saya nak beritahu empat usul empat usul cadangan yang kami PGRR bawa kepada pihak atasan adalah seperti berikut Pertama suri rumah dengar betul-betul jangan salah faham dengar betul-betul Oke usul pertama ada empat usul Usul pertama suri rumah Tak kira berapa pun usianya Dan ibu tunggal tidak kira berapa pun usianya Selagi dia ada baki simpanan di akaun satu dan tidak mempunyai pendapatan tetap ya Oke dua kategori ini Saya tuntut Mereka dibenarkan mengeluarkan kesemua simpanan di dalam akaun KWSP Tak kira akaun satu akaun dua kalau ada semua sekali kasih habis keluar Eh Kasih habis keluar Tak kira usia Eh Faham eh So Kita anggap Golongan ini Mengeluarkan Pada usia lima puluh lima puluh lima tahun lah Faham eh Haa maknanya keluar habis Oke Usul kedua cadangan kedua Eh Kepada mereka Yang sudah lama tidak Mencarung Dalam masjid kata lain Mereka dah Berhenti bekerja Dan memilih untuk berniaga sendiri Eh Tidak kira Apapun jenis perniagaan Sama ada perniagaan itu berdaftar ke Tak berdaftar ke Sepadu berdaftar ke Tak kira usia Tak kira status Tua muda Setengah muda Sepadu mura Apa benda semua Selagi dia ada Akaun Atau ahli KWSP Dia layak untuk Membuat pengeluaran Berapa banyak Pengeluaran mereka Yang boleh dikeluarkan Untuk kategori Usul kedua ni Yang tak mencarung Tak kira Status Tak kira Lelaki wanita Saya Usul Untuk Dibenarkan Keluar Kesemua Wang mereka Dari Akaun 1 Dan Akaun 2 Dan kategori ini Dianggap Mereka keluar Seperti Usia 55 tahun Okey Faham tak Setakat ini Jadi Kategori 1 Kategori 2 Kategori 2 Kita minta Keluarkan habis Tak ada tinggal Baki Andai kata Akaun mereka Gabung Akaun Akaun 1 Akaun 2 Ada 100 ribu Keluar Semua 100 ribu Jika ada 20 ribu Gabungan Akaun 1 Akaun 2 Keluar 20 ribu Ini untuk Kategori Suri rumah Ibu tunggal Pencarung Yang dah lama Tidak mencarung Maknanya Mereka Berniaga Sendiri Tiga Kategori Ini Saya minta Kerajaan Keluarkan Semua Wang Mereka Untuk Mereka Meneruskan Kelangsungan Hidup Mereka Untuk Mereka Menaik Taraf Ekonomi Keluarga Mereka Untuk Mereka Memperbetulkan Apa Yang Tak Betul Ini Ini Kajian Saya buat Sebab Saya Nampak Kesusahan Tiga Kategori Ini Memang Sangat Susah Saya Bercakap Dengan Dato' Razali Semalam Saya Cakap Saya Memang Utamakan Tiga Kategori Ini Okey Ada Akan Bertanya Kepada Saya Cik Azmi Bagaimana Mereka Yang Bekerja Eh Yang Bekerja Puan Saya Tuntut Saya Bukan Sahaja Menuntut Untuk Suri rumah Ibu Tunggal Dan Yang Mereka Tidak Mencarum Lagi Yang Bekerja Puan Saya Tuntut Eh Faham Eh Okey Usul Ketiga Bagi Pencarum Yang Masih Mencarum Bila Mencarum Mereka Masih setia Bekerja Mereka Tak Dibuang Kerja Mereka Tidak Apa Apa-apalah Maksudnya Mereka Bekerja Tak Kira Status Budang Ke Berkahwin Ke Ibu Tunggal Ke Apa Saja Dalam Kategori Tiga Yang Bekerja Ada Potongan KWSP Yang Mempunyai Bagi Simpanan Di Akaun Satu Saya Jelaskan Tuntutan PDRR Kepada Perdana Menteri Adalah Daripada Akaun Satu Bukan Akaun Dua Saya Tak Nak Tahu Akaun Dua Saya Tak Nak Tahu Saya Nak Tuntut Untuk Akaun Satu Sahaja Jadi Lepas Ni Jangan Pula Ada Tanya Akaun Dua Keluar Akaun Dua Keluar Akaun Satu Akaun Dua Saya Tak Nak Dengar Saya Tahu Pelan Tindakan Saya Usul Saya Adalah Tertumpu Kepada Akaun Satu Sahaja Okey Kita Pergi Pada Kategori Ketiga Kategori Ketiga Sama Juga Tak Kira Apapun Jantina Tak Kira Apapun Pekerjaan Apapun Selagi Mereka Mencarung Dan Akaun Satu Mereka Mencukupi Mereka Layak Untuk Memohon Pengeluaran Jadi Ujah Saya Semalam Saya Kata Datuk Untuk Maluman Datuk Kita Dah Tak Boleh Pakai Lagi Kaedah Persaraan Persaraan Untuk Hari Tua Kenapa Datuk Hari ini Datuk Saya Bawa Pencarung 15 orang Datuk Saya Bawa Ini Sebagai Kes Tadi Untuk Majulis Senator Malaysia Ini Bukan 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 Orang Saya Ataupun AJK Saya Ataupun Saya Upah Mereka Tidak Mereka Memang Pencarung Yang Mengalami Masalah Kehidupan Sekarang Yang Menghempik Dan Saya Memang Mahukan Empat Usu Tuntutan Ini Diluluskan Tak Kira Apa Cara Sekalipun Rakyat Perlu Didahulukan Datuk Lepas Itu Datuk Belakang Saya Takut Apa Yang Datuk Azam Dia Dekat Okey Memang Memang Wajar Tuntut Bersasar Itu Wajar Maksudnya Ya Ya Betul Datuk Kalau Saya Kalau Kata Kerajaan Memberi Ruang Kepada Semua Pencarung Buat Pengeluaran Macam Mana Kita Nak Justify Datuk Yang Buat Pengeluaran 7 Juta Yang Lepas Adakah Semuanya Dalam Kesusahan Datuk Macam mana Kita Nak Justify Datuk Dan Dan Itu Sebab Tuntutan Kali Saya Pilih Tuntutan Bersasar Sebab Bersasar Apa Kita Nak Bantu Yang Betul Betul Susah Eh Datuk Ini Hujah Saya Datuk Kita Kami Nak Bantu Mereka Yang Benar Benar Susah Bukan Mereka Yang Ada Kerja Tetap Yang Tak Ada Masalah Hutang Semua Okey Pun Kita Beri Peluang Untuk Dia Keluar Untuk Apa Jadi Dekat Situ Dah Tak Dapat Balance Maknanya Tak Dapat Balance Daripada Tabung Kita Memang Kita Tak Zalim Kita Faham Kerajaan Juga Perlukan Satu Tabungan Dan Saya Faham Negara Ada Reserve Negara Negara Dan Saya Tahu Reserve Negara Bukan Dari Duit KWSP Betul Datuk Kita Cepat Okey Jadi Saya Berbalik Kepada Perbincangan Saya Semalam Dengan Majlis Senator Usul Ini Akan Dibawa Secepat Mungkin Dan Itu Sebab Datuk Razali Semalam Bawa Saya Aturkan Saya Berjumpa Dengan Menteri Timbalan Kedua Menteri Keuangan Timbalan Kedua Bukan Tengku Sabah Untuk Mengantar Surat Surat Usul Yang Saya Nak Bentangkan Ada Tengok Tak Gambar Yang saya Bagi Kepada Menteri Keuangan Ketiga Okey Dan Menteri Menteri Senator Akan Jalankan Gerakan Dia Dan Saya Pula Dah Hantar Surat Kepada Menteri Keuangan Tiga Untuk Mereka Memanggil PKR Membuat Pembentangan Membuat Perbahasan Untuk Dinilai Dan Ditapis Dan Dipersetujui Untuk Dibawa ke Perdana Menteri Sebelum Bajet Bukan Tuntutan Dimasuk Dalam Senarai Bajet Bukan Pengeluaran KWSB Tak Ada Kena Mengena Dengan Senarai Bajet 2023 Sekian Saja Perkongsian Pada kali ini Terima kasih Kerana Sudah Klik Dan Menonton Video ini Sampai Habis Kepada Yang Baru Di Channel Ini Jangan Lupa Untuk Tinggalkan Like Share Dan Subscribe Salam Satu Dunia Bye Sampai 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 Sampai